Salah satu warganya yang kreatif adalah Pak Parman, seorang pembuat mainan anak-anak. Salah satu warganya yang kreatif adalah Pak Parman, seorang pembuat mainan anak-anak. Pagi ini gue Karin Intan akan membantu Pak Parman membuat salah satu mainannya. Bapak, apa lagi ngapain? Oh iya, ini yang menggali tanah buat membuat cetakan. Buat cetakan topeng? Ya, cetakan topeng gitu ya. Yaudah sini aku bantuin ya? Ya, ya usah dah. Gak apa-apa aku bantuin. Tanah ini digali dan diberi air untuk membuat cetakan dasar topeng robot mainan. Menggali tanahnya harus banyak, biar cetakannya menjadi padat. Neng, kalau nyangkul itu jangan duduk. Betul? Berdiri kayak bapak tadi. Oh gitu. Jadi ada gerak manget gitu. Ternyata kalau nyangkul gak boleh duduk. Salah, dia harus berdiri. Baru mencakul sebentar aja, aku udah kewalahan nih. Pinggang gue sakit. Ini karena paculnya kecil, harus bungkuk gini. Agak encok. Bapak, setiap hari kayak gini gak capai nih pak? Ah, udah gak. Udah aja pelik-pelik. Bapak jagoan. Setelah tanah yang tercampur air sudah cukup, tanah dibentuk setengah lingkaran seukuran kepala anak-anak. Sini saya aja pak yang ngambil pak. Oh, nanti tuh tangannya berlok kayak bapak. Maksud hati memang tulus ingin membantu Pak Parman. Tapi melihat tanah yang becek, timbul juga sedikit rasa jijik. Kalau ambil tanah jangan begitu, neng. Jangan tak berlaku. Seperti bapak begini tuh. Nah, ini kelihatannya. Jadi mana ya kira-kira api cukup. Tapi gampang gitu. Tanah dipilih karena mudah didapat dan mudah untuk dibentuk. Setelah pembentukan selesai, tanah dijemur hingga kering. Sambil menunggu kering, aku menemani Pak Parman mencari bahan selanjutnya. Kertas koran. Karena warga sekitar rumah Pak Parman jarang ada yang membaca koran, Pak Parman tidak bisa mendapatkan koran bekas secara gratis. Pak. Koran bisa malang? Biasa koran lah. Koran sebaran pak? 2000 lah. 2000 kan? Nah enggak. Kayak korana orang bagus lah Pak. Bapak 2000 cukup korannya? Cukup aja. Berapa topeng jadinya? Kira-kira ada 20. 20 topeng? Kalau koran mah gampang lah. Makasih kan? Ya. Ini kalau di rumah gue, abis dibaca udah jadi sampah gitu aja gitu. Tapi kalau di sini, dijual lagi dan bisa jadi bahan baku buat Bapak bikin topeng ya. Itu maka ada. Ya. Bangun ya. Ya Pak. Sakit gak berjalan jauh? Ya. Ya. Lutut paparmen memang sering sakit. Apalagi jika paparmen harus berjalan jauh. Rasa sakit itu semakin terasa. Ini sakit. Ini sakitnya. Ini sakitnya ini. Bagaimana sakit rasanya? Ini sakit benih-benih. Benih-benih. Biasanya apa? Sakit. Pakai alam apa biasanya kan? Saya pakai basung di masyarakat. Ada yang harus saya. Ada di bongkar. Di dalam ada basung? Di dalam ada basung. Ada di bongkar. Toba ambil. Uh-luah ke temennya. Kok pergi deh, Pak. Koji? Gue sakit ya? Kenapa, Pak? Berhambat dokter? Haupteng? Puang garis. Mau 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 nanti malam kalau mulut ini? Secara langsung poin itu. Paling-paling tidak mati ga, tentar modif guesses. Bapaknya kasihan, kan sakit pneumatik jadi tulangnya sakit gitu, tapi gak pernah ke dokter karena gak ada uang. Jadinya cuma kayak pakai balsam, kalau gak pakai. Balsam, obat-obat yang ringan aja. Penghasilan Papa Arman menjual mainan memang tidak banyak, membuat Papa Arman tidak bisa mengobati sakit di lututnya. Tetapi bukan sakit lututnya yang menjadi beban pikiran Papa Arman, melainkan tentang kebahagiaan istrinya. Walaupun sebenarnya istri Papa Arman menerima keadaan ini dengan ikhlas. Bapak merasa dosa, tidak bisa membahagiakan, gak berlaku rumah tangga. Apalagi makanan yang enak-enak, pakai pakaian yang bagus-bagus. Cuma sekedar pemberian orang. Kenapa nangis? Bapak merasa sedih sekali. Dia ngerasa, kayak dia gak bisa bagian ibu selama pas, selama udah nikah, sampe tua gitu. Dikatnya ibu udah ngerima bapak-bapak adanya, dan ibu emang sayang banget sama bapak. Jadi kalau misalnya gak ada uang, gak bisa makan, segala macam ibu bilang, yaudahlah terima aja daripada jadi pikiran, nanti malah sakit gitu. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan terus, keluarga, sama ibu. Ini tadi yang kita bikin itu yang udah dijemurkan ya Pak? Udah keringnya kayak gini? Udah keringnya kayak gini, nanti ya kita coba. Nah, bikinnya gimana Pak? Bisa di kita ikut? Dasar membuat topeng didapat Papa Arman ketika Papa Arman muda, aktif ikut pementasan wayang orang. Pada waktu itu juga, Papa Arman muda bertemu dengan calon istrinya Kelak. Temu ibu di mana Pak? Ya, bilang, bilang, ya. Temu ibu di mana? Ketemu sama ibu, ibu di Sianjur. Temu ibu lagi ngapain? Iya, bapak sedang main di Bojong Meron. Lagi show? Iya, lagi show. Wow, seksis. Lalu ke show. Panas. Jadi dulu si bapak, katanya banyak yang naksir ceritanya. Walaupun dia dikerubutin banyak cewek, dia tetap milih si ibu. Iya Pak? Iya. Ibu gelis nggak dulu? Iya, hanya LP sepahisi.